Hari ini, Gubernur bersama para Bupati, Wali Kota, Ketua DPR Papua Barat dan MRPB bertolak ke Jakarta untuk bertemu dengan Menpan RB. Ketua DPR Papua Barat dan Sekda Manokwari pun berharap hasil pertemuan nantinya dapat menjawab aspirasi pencaker terkait kuota orang asli Papua dalam penerimaan CPNS. Hal tersebut diharapkan oleh Ketua DPR Papua Barat, Organis Wonggor, sebuah bertolak ke Jakarta untuk mengikuti pertemuan bersama Menpan RB. Organis berharap agar rupaya Gubernur serta seluruh kepala daerah Sepapua Barat bisa mendapat hasil positif guna menjawab tuntutan para pencari kerja khususnya yang merupakan orang asli Papua. Seperti diketahui beberapa waktu lalu, sejumlah aksi dilakukan di berbagai tempat saat hasil seleksi CPNS Formasi 2018 disampaikan. Ini karena kuota 80% orang asli Papua dan 20% non-asli Papua tidak terpenuhi. Setelah aksi terjadi, kemudian ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah dengan melakukan lobby ke pemerintah pusat. Wonggor berharap nantinya saat di Jakarta, mereka tidak hanya bertemu dengan Menpan RB, tetapi juga bisa bertemu dengan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo secara langsung untuk menyampaikan aspirasi masyarakat. Kalau memang kita bertemu Pak Presiden justru lebih bagus pagi, ini akan ada kebijakan langsung dari Pak Presiden. Artinya, kita berjaga ini kita harapkan untuk bersama, untuk kasih lobby yang hari ini dilakukan oleh pemerintah daerah ke pusat untuk yang bisa mendapat jawaban yang pasti untuk memasak semua berjaga. Secara terpisah, Sekretaris Daerah Kabupaten Manokwarial, Jabar Maka Tita juga menyampaikan harapan yang sama agar aspirasi masyarakat khususnya para pencaker dapat ditindaklanjuti. Selanjutnya, hasil pertemuan tersebut akan disampaikan kepada media untuk diketahui oleh seluruh masyarakat. Ya, itu masalah yang di daerah yang disampaikan Bupati kita. Harusnya deputi-deputi juga sudah bisa merespon itu dengan baik. Nanti hasilnya seperti apa, dari Jakarta akan kita sampaikan ke adik-adik pencari pemerintah. Intinya kita dari Kabupaten Manokwari, sejak tanggal 24 kerguhari, kerguhari kalau tidak salah, itu sudah ada surat ke-4. Agenda pertemuan bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi diketahui merupakan hasil kesepakatan pada rapat koreasasi seluruh kepala daerah dan gubernur Papua Barat pada tanggal 3 Juli lalu. Bertepatan dengan itu juga diwarnai aksi protes yang dilakukan oleh Solidaritas Pencari Kerja Kabupaten Manokwari. Givenly Frans mengabarkan.